Danau Poba, sekeping surga yang Tuhan titipkan di Sumatera Utara. Kini telah diakui menjadi satu di antara situs dunia skor global kiopat. Keindahan bentang alam, aneka ragam hayati dan budaya yang menyatu dengan tinjut kehidupan masyarakat Batak Toba, Simadungun, Karu dan Pakpak. Warisan budaya yang dilestarikan turun-temurun hingga kini adalah Ulos. Kain tengah khas Batak yang memiliki simbol restu, kasih sayang, dan persatuan. Ulos biasa dikenakan untuk menghangatkan tubuh melawan dinginnya cuaca di dataran tinggi. Seiring perkembangan zaman, Ulos menjadi sakral ketika mulai digunakan oleh tetua adat dan pemimpin kampung dalam pertemuan adat resmi. Selain Ulos, masyarakat Batak juga memiliki kekayaan kria yang luar biasa, yakni Gorga. Gorga merupakan seni ukir dengan cara memahat kayu. Yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak. Dan alat-alat kesenian seperti gendang, serunai, kecapi, dan lainnya. Mengawinkan tradisi, kekayaan alam, serta sentuhan imajinasi. Kini, beragam produk kria warisan tradisi leluhur dikembangkan, menjadi beragam produk yang unik dan estetik, serta bermilai ekonomi. Lewat tangan-tangan kreatif anak bangsa, Ulos kini menjadi pusana dan aksesoris yang elegan dan berkelas. Kekayaan Hayati pun ikut memperindah corek dan warna kriya Toba. Setelah dia bakal darat Toba diakui dunia, kini saatnya keindahan kriya Toba menunjukkan pesonanya kepada dunia. Pulos dan Gorga adalah produk kriya asli Sumatera Utara untuk Indonesia. Pulos dan Gorga adalah produk kriya asli Sumatera Utara untuk Indonesia, yang menjadi bagian kekayaan dan jati diri bangsa. Mari kita lestarikan dan kembangkan untuk kesejahteraan bersama. Terima kasih telah menonton!